Sejarah pertempuran Surabaya, tanggal 10 November 1945. Setelah adanya proklamasi kemerdekaan di Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bukanlah sebuah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan walaupun sudah mendeklarasi kemerdekaan tersebut, di beberapa daerah Nusantara yang ada harus tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pertempuran pertama antara pejuang rakyat Indonesia dengan pasukan negara asing setelah deklarasi kemerdekaan yang terjadi tepatnya di Surabaya yang lebih dikenal dengan Sebutan Pertempuran Surabaya Pertempuran ini merupakan salah satu kejadian terbesar yang ada dalam sejarah revolusi nasional Indonesia, serta menjadi lambang atau simbol nasional yang menjadi bukti akan perlawanan Indonesia. Terhadap adanya kolonialisme, berdasarkan buku Pertempuran Surabaya, 1985, yang merupakan sebuah karya yang dibuat oleh Nugroho Noto Susanto, menyebutkan bahwa Pertempuran Surabaya yang terjadi merupakan pertempuran paling Menegangkan yang menunjukkan semangat patriotisme tinggi para masyarakat Indonesia untuk membela bangsa Indonesia Kejadian ini juga dibahas dalam komentar Riklev pada bukunya yang berjudul A History of Modern Indonesia Sinceci 1200 yang menyatakan bahwa pertempuran Surabaya yang terjadi merupakan pertempuran Paling sering sepanjang masa revolusi Pihak Inggris sebagai bagian dari pertempuran ini memandang pertempuran Surabaya tersebut sebagai laksana inferno atau neraka Hal ini dikarenakan Rencana Inggris yang ingin menguasai Surabaya menjadi terlambat dua hari dari target waktunya, yaitu tanggal 26 November yang disebabkan kegigihan para pejuang bangsa Indonesia yang ada di Surabaya Walaupun pada akhirnya Surabaya secara keseluruhan tetap jatuh ke tangan bangsa Inggris Dengan adanya kejadian pertempuran Surabaya tersebut mengubah cara pandang atau perspektif bangsa Inggris dan juga Belanda terhadap Indonesia Karena ada kejadian ini, bangsa Inggris menjadi lebih mempertegas posisi serta kedudukannya sebagai pihak yang netral dan tidak perlu untuk mendukung Belanda Selain itu, Belanda yang pada awalnya meremehkan semangat Indonesia mulai menyadari dan melihat perjuangan para pejuang yang ada dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Adanya hal tersebut, membuat para pejuang Indonesia mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat Hal ini dilihat Belanda sebagai sesuatu yang berbeda dari gambaran mereka dan apa yang mereka bayangkan sebagai kelompok pengacau sporadis atau ekstremis